Intro Halo halo apa kabar semuanya Semoga sehat-sehat selalu ya Hai hai Halo halo semuanya senang sekali Malam ini kita kembali bisa ketemu ya Dalam instagram live-nya Nutrimax underscore Indonesia Ayo sahabat-sahabat Nutrimax kita kumpul disini Kita gabung kita bisa ajak teman-teman yang lain Saudara-saudara tetangga-tetangga pasangan semuanya Untuk join karena topiknya asik banget Apa topik malam ini Sudah saya pin di komen ya Self-healing menyembuhkan luka batin Bukan melarikan diri Dari kenyataan Halo dokter Halo dokter Malam ini saya dengan Ernie dok Ya baik Terima kasih dokter juga kabarnya gimana Baik-baik Sudah healing Mbak Ernie Nanti kita ceritanya ya dok ya Jangan sekarang nih Biar sahabat-sahabat Nutrimax sama sahabat-sahabat dokter kumpul dulu Nih baru kita curco tentang healing Ayo yuk 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 Oke udah rame banget Ya pasti deh Kalau IG live dokter Santi ini selalu yang ditunggu-tunggu Iya kan Iya kan Seru-seru banget emang topiknya ya Nah malam ini kita akan bahas tentang self-healing Menyembuhkan luka batin Bukan melarikan diri dari kenyataan Oke dokter Santi Boleh dong kita perkenalan dulu lagi Mungkin sahabat-sahabat Nutrimax yang bulan-bulan lalu tuh belum ikutan gabung Nah penasaran nih sama dokter Santi Kok ngomongin self-healing sama dokter nah siapakah sebenernya dokter Santi ini silahkan dok Halo semuanya Jadi kalau memperkenalkan diri tuh bingung sebenernya Mbak Ernie Memperkenalkan dirinya sebagai apa nih gitu ya Jadi kalau bicara tentang kerjaan Kerjaannya adalah dokter spesialis ke dokteran jiwa atau psikiater Klinis disitu Sebagai seorang dokter spesialis Kalau bicara dari kegiatan sehari-hari Anak sekolah juga lagi sekolah Kegiatan di luar sekolah adalah Bermain sosial media Untuk memberikan informasi kepada teman-teman semua Supaya awarenessnya tentang kesehatan mental untuk dirinya sendiri itu Lebih luar biasa lagi gitu Mbak Ernie Jadi harapannya Semua teman-teman yang join dan berdikus bersama kita nanti bisa mendapatkan point of view Untuk menjaga kesehatan mentalnya sendiri-sendiri gitu ya Nah tuh kan gak salah dong Malam ini kita ngobrol-ngobrol bareng dokter Santi Apalagi sekarang dokter Santi juga Tadi kan ngomongin sosmed ya Udah aktif juga loh di TikTok Ya jangan lupa loh follow Ya kan dok Saya nyubi di TikTok nyubi nyubi Oke Yuk sahabat dokterima Udah pada kumpul nih Seru banget Kita langsung aja ya Nah diantara kita nih Sering gak sih Suka dengerin tuh ya Besti-besti kita Teman-teman ngomongin dikit-dikit tuh bilang Atau ngajak self-healing gitu Atau dia bilang Aduh gue butuh self-healing nih Nah Tapi terkadang Itu dilakukannya tuh dengan traveling ya kan Nah sekarang Kita dengerin dulu dong Kata dokter Nah Self-healing ini kan tadi berhubungan dengan kesehatan mental Nah kalau bicara kesehatan mental Nah ini cocok banget diobrolin bareng dokter Santi Nah sekarang nih self-healing ini kan terkait dengan Kenapa sih harus healing tadi gitu kan Nah terkait dengan luka batin Nah kita akan bahas dulu Apa itu luka batin dok Apa sih bedanya juga dengan trauma Silahkan dok Oke Jadi seneng banget aku diajakin ngobrol soal ini tuh karena gini Banyak banget kalau kita ngomongin batin Itu kesannya adalah sesuatu yang abstrak gitu kan ya Batin tuh di sebelah mana sih gitu kan Merni ya Iya Gitu Kenapa batin harus didatengin dokter gitu kan Kenapa kalau mau healing Luka batin tuh harus ke dokter Emang bagian tubuh saya mana yang sakit gitu Karena temen-temen tuh Berarti ada bagian tubuh saya yang sakit Yang saya perlu obatkan Tapi ketika gak ada yang sakit sama saya Pusing enggak gitu ya Kepala penyut gitu kan ya Tangan baik-baik aja Nyeri-nyering ngapain ke dokter gitu Nah kita bicara dulu dari apa itu batin Nah kalau kita Ini sebenarnya bicara tentang mental gitu kan ya Merni ya Mental itu sudah jelas banget Posisinya ada di otak kita Ada area yang namanya limbic system di otak kita itu yang regulasi mood kita Suasana perasaan kita gitu ya Di dalam limbic system kita itu ada juga yang namanya amigdala Yang ngatur ketakutan Kita yang menghubung-hubungkan apa yang terjadi di masa lalu kita Dengan ketakutan kita di masa depan Nah itulah yang kemudian mungkin lebih enak atau lebih sering disebut dengan Batin ku ruka gitu Padahal batin kita bicara kuasana perasaan Memori gitu ya Dan semua hal yang kaitannya dengan mental itu tadi gitu Mungkin kita seperti itu dulu gitu ya Jangan panjang-panjang dulu Oke udah tahu dong Nah kalau trauma gimana dok Bisa nggak luka batin itu menimbulkan trauma Jadi bedanya apa nih antara luka batin dengan trauma Iya jadi kalau trauma sendiri adalah kondisi Dimana kita ini masih seringkali teringat Dengan peristiwa membuat kita mengalami apakah itu ketakutan ya Apakah itu perasaan Yang itu tuh muncul dikarenakan hal tersebut mungkin belum selesai Atau menimbulkan ketakutan yang sangat luar biasa Sehingga tercantum atau tersimpan di memori dengan sangat dalam Itu yang disebut trauma Tapi kalau luka batin tadi bisa semuanya Permasalahannya gitu ya Tidak hanya terkait ketakutan saja gitu Mungkin bisa saja hal yang tidak menakutkan Bisa saja hal yang mungkin membuat nggak nyaman Tapi bukan berarti sesuatu yang mentraumatkan Itu juga bisa gitu Oke Agak Ini baru-baru ini aja ya Sahabat netrimat jelas kan suara kami Iya dokter agak putus-putus sih Coba lagi dok Oke Apakah sudah Oke Nah sekarang gimana nih Kita tahu tanda apa nih Orang itu masih menyimpan luka batin Misalnya nih kita Punya teman Punya sahabat gitu Apakah dia murung terus kerjanya Ternyata kita tanya emang ada luka batin Atau gimana dok tanda-tandanya tuh Ya jadi kita mesti melihat ya Apakah kondisi suasana perasaannya Dia yang muncul sekarang ini Kayak tadi Mbak Ernie sampaikan Kayaknya kok aku sedih Kayaknya aku murung Kayaknya kok aku sedih Itu betul-betul karena ada luka batin Atau kondisi yang temporary aja Atau sementara aja Ya tanya Kalau ini bentuk luka batin gitu ya Atau inner wound gitu Yang lama Terkonek di semua aktivitas Dan itu jangka waktunya lebih Gitu Nah kalau trauma Ini nih spesifik Biasanya kita itu tahu banget Apa yang menyebabkan kita Contohnya misalnya Kita kelakaan di satu tempat gitu ya Sehingga kita Ketika kita melewati tempat itu Maka kemudian muncul rasa takut Rasa nggak enak Atau rasa cemas Tapi kalau yang Atau luka Itu kadang-kadang kita Tidak tahu Apa yang terjadi di saat Ini adalah bagi Luka batin kita di masa lalu Oke Nah sekarang kita udah tahu Apa itu luka batin Ini nih Kita masuk ke topiknya nih dok Nah ini kan rame banget nih Sentar-sentar di sosmed tuh Healing Healing Self-healing Sebenarnya apa sih dok Self-healing itu dok Iya Jadi kalau kita bicara healing Definisi healing sendiri Ini kan penyembuhan Penyembuhan ini adalah Proses menyembuhkan Sesuatu yang tadinya Sakit atau luka Gitu Nah problemnya adalah Apakah semua terapi Self-healing Apakah semua luka ini Bisa di self-healing Apa enggak Kan gitu Ini kapan perlu Bantuan profesional Nah ketika Kondisi yang kita rasakan ini Apakah mungkin Burn out Gitu ya Apakah mungkin Tidak nyaman Apakah mungkin Rasa sedih Ini masih belum Mengganggu Kepada aktivitas kita Sehari-hari Gitu Ya Ini berarti masih bisa Kita bantu Untuk Membantu diri sendiri Atau self-healing tadi Tapi Kita ini Sudah mulai Mengganggu kehidupan Sehari-hari Ya fungsi kita Jadi terganggu Pekerjaan terganggu Aktivitas kita tergantung Ini sudah merupakan Kondisi yang perlu Mendapatkan Bantuan tenaga profesional Nah jenis healing Itu juga Tentunya tadi Mbak Eris Sudah menyampaikan Apakah traveling Ini bisa menjadi healing Gitu ya Nanti Nih Lanjut Apa benar Dengan traveling Itu bisa healing Gitu Karena tadi Defiling sendiri Itu nyembuhin luka Menyembuhkan luka Oke Kita lanjut ya Sahabat mutri Maknamanya healing Itu menyembuhkan luka Luka batin yang tadi Yang kita bahas di awal Nah sekarang Ini nih dok Kita kan cari-cari Cara nih ya Self-healing nih Terus kita coba Traveling gitu Kita jalan-jalan Sehari Dua hari Eh pulang-pulang Atau ngambil cuti Gitu Seminggu Pulang-pulang dok Bukannya fresh Malah kita kaget Gitu ya Sama bill-billnya Gitu loh Tagihan hotel Hotel masih pakai kartu kredit Terus pesawat Dan lain-lain Malah tambah stress Gitu ya Belum lagi Udah balik dari cuti Ternyata pekerjaan tuh Malah makin-makin numpuk Jadi Gimana ya dok ya Itu sebenarnya Healing dengan traveling Itu menjadi jalan keluar Atau enggak sih Jadi Gini nih Teman-teman mungkin Bedakan dulu Apakah kondisi saya ini Adalah memang suatu Kondisi luka batin Atau mungkin Burn out tadi Gitu ya Beri ya Apakah mungkin Gangguan mood Sementara Gitu ya Yang enggak sampai Dengan dua Memang ketika Kondisi Gangguan Suasana perasaan kita Atau mungkin Kecemasan kita Atau kelelahan mental Kita ini Sifatnya adalah Sementara Traveling Ya Rekreasi Mengerjakan hal baru Ini bisa Membantu Untuk mengurangi itu Tetapi Kembali lagi Apabila definisinya adalah Menyembuhkan luka Enggak bisa Begitu saja Hanya diganti Memori sedikit Kemudian Menyembuhkan luka Yang banyak banget Gitu Dok Saya punya trauma Masa kecil ya Atau misalnya Saya punya permasalahan Dengan permasalahan Batin saya Dan ini cukup lama Saya traveling Kenapa Enggak enak ya Artinya ketika traveling Lupa Tapi begitu balik Saya ngerasain Gitu Ya karena memang Travelingnya itu sendiri Hanya memberikan Memori kebahagiaan Sementara Gitu Batin Basic dari problemnya Gitu Nah saya Seringkali Mengumpamakan ini Dengan genteng bocor Gitu Mbak Eni Jadi ketika kita punya rumah Gentengnya bocor Air kan netes ke lantai Gitu kan Kita traveling itu Ngelap Ini Lantainya Gitu Basahnya terkurang kan Hilang kan Tapi sebenarnya Problemnya Gak kelar Gitu Itulah kenapa Ketika sudah Kembali hujan Ya bocor lagi Basah lagi Gitu Karena memang Yang kita lakukan adalah Ngelap efek samping Dari bocor Bukan memperbaiki bocornya Itu bedanya Ketika kita Melakukan Self healing Tanpa Pendampingan Gitu ya Dengan ketika Self healing Dengan pendampingan Ini penting Saya sampaikan Kenapa Teman-teman Jangan berpikir bahwa Ketika bicara Kesikiater Itu langsung Sikiaternya itu Yang ngarahin Nentukan Kemudian Ambilin keputusan Enggak Saya selalu Memberikan option Yang namanya Self help Dulu Saya akan Bantu Klien saya Untuk mampu Membantu dirinya Sendiri dulu Gitu ya Dengan berbagai Guidance Yang saya Tawarkan Gitu Nah ketika Dia mampu Membantu diri sendiri Itu juga bagian Dari self healing Sebenarnya Gitu Kan dia Yang berusaha Kan dia Yang melakukan Bukan saya Saya hanya Sebagai guidance Sebagai Fasilitator Aja Nah ketika Self help Ini dilakukan Dan kemudian Dalam durasi Waktu tertentu Belum terjadi Perbaikan Maka ini Baru Intervensi Yang lebih Dalam Kita lakukan Gitu Jadi kalau Misalnya Cuma Capek-capek Sesaat Aja Mau traveling Itu berarti Refreshing Ya dok Betul Refreshing Blue Peace Healing Gitu Rekreasi Nah ini Juga menarik Sih Mbak Ini Kadang-kadang Ketika Saya menyampaikan Ke klien Saya Coba Rekreasi Ketika Dia burn out Gitu Ya dok Tidak punya Duit Buat Rekreasi Definisi Rekreasi Tidak sama Dengan Traveling Gitu Jadi Rekreasi Ini adalah Melakukan Suatu Aktivitas Yang betul-betul Berbeda Dibandingkan Dengan Aktivitas Kita sehari-hari Nah bagaimana Efeknya di otak Ketika Otak kita itu Melakukan hal Yang udah monoton Banget gitu ya Beri Tiap hari Keluar rumah Lewat pintu Ke kanan Belok ke kiri Begitu Nyetir Otak itu Dia udah gak Menemukan Excitement Gitu Tapi ketika kita Melakukan New things Hal yang baru Hanya dengan Sekedar merubah Pola pergi ke kantor Aja Ini nih Membuat otak itu Hey We found something Gitu ya Maka akan ada yang namanya Reward Gitu Dan itulah yang kemudian Memunculkan Excitement Baru Rasa senang Rasa penasaran Gitu ya Itu yang kemudian Memunculkan Rasa nyaman Dan menghilangkan Dari burn out Jadi gak harus Rekreasi Itu travel Kayak saya Misalnya Pekerjaannya dokter Setiap hari Harus ikut Ini Anu Begini Begitu Gitu ya Kemudian Saya rekreasinya Belajar masak Itu rekreasi Gitu Jadi penting Jadi penting banget Kalau kita itu Karena sudah terjebak Dengan rutinitas Kita melakukan Hal-hal baru Yang bikin itu Otaknya itu Excitif Gitu ya dok Ya Oke Oke Kita lanjut lagi Nah Ini nih Yang jadi masalah nih ya Sahabat-sahabat Menteri Mark Jangan sampai Berkedip ya Nih Soalnya ini banyak banget terjadi Apalagi Orang-orang yang udah di papan atas Gitu ya Bintang-bintang kipop Gitu Ya Banyak terjadi Mengobati luka batinnya Memilih jalan yang salah Bukan self-healing Tapi self-killing Narkoba Bunuh diri Nah Itu berujung Di alam baka Nah Kenapa dok Bisa terjadi Seperti itu Ini kan bukan Suatu hal yang baru Artinya Orang bunuh diri Udah banyak Kejadiannya Tapi kenapa Ada orang Malah ikut Melakukan itu Gitu loh Orang narkoba Udah banyak Di penjara Tapi kenapa Orang masih Melakukannya juga Ada apa nih dok Di dalam dirinya Ya jadi Yang pertama Ketika kita itu Mengalami kondisi Emosional yang Dominan Gitu ya Kondisi tadi yang saya bilang Mental ini kan Berbagai macam ya Ada mood Tadi suasana perasaan Kemudian kognitif Pola berpikir Dan behavior Atau perilaku Nah masing-masing otak itu Dia punya peran sendiri-sendiri Tetapi otak kita itu Tidak mungkin Light up semuanya Gitu Mbak Ernie Jadi gak bisa Semuanya tuh Enhance tuh gak bisa Ketika salah satu otak ini Bekerja mendominasi Maka yang lain Dia redup Gitu Nah problemnya Ketika seseorang ini Mengalami kondisi Emosional yang Tidak stabil Contohnya mungkin Depresi Contohnya mungkin Cemas berkepanjangan Atau sedih Kita sebut gitu ya Maka otak bagian Emosinya ini Mendominasi Gitu Nah ketika Otak emosinya ini Mendominasi Otak bagian Pengambilan Keputusan Ini menjadi terganggu Oh ya 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 Yang harusnya Gak boleh dilakukan Dia lakukan Gitu Kenapa? Karena referensi Terhadap penyelesaian Masalahnya tuh Sangat minimal Terbatas Dan sehingga Dia mengambil Hal yang paling mudah Untuk Menghilangkan Atau mengurangi Penderitaan Yang dirasakan Jadi yang teman-teman Perlu pahami adalah Orang bunuh diri Itu tidak selalu Karena emang Dia pingin mati Gitu Tapi orang bunuh diri Itu sebenarnya Pingin mengakhiri Rasa sakitnya Tetapi Kemudian Si emosionalnya Ini mendominasi Otak bagian depannya Mengalami gangguan Gitu Jadi bukan Dia tuh Aduh deh gue bunuh diri Gak ada orang tuh Sebenarnya yang betul-betul Merasa bahwa Oh ini begini Tapi gak ada Solusi lain Yang ada di pikirannya Dia selain mengakhiri Penderitaannya itu Gitu Dan Kalau kita bicara Tentang gangguan Di otak ini Tentunya Zat-zat di otaknya Kimiawinya Ini mempengaruhi Banget Mary Jadi tidak ada Ketika Oh kamu harusnya Bersyukur Kamu harusnya Enggak Ini emang There's something wrong With the brain Gitu Kita perlu pahami itu Jadi supaya kita Ketika ketemu Atau melihat orang yang Mohon maaf Menyakiti dirinya sendiri Bahkan mungkin Melakukan percayaan Pertanyaan diri Tentunya hal-hal Yang toksik Kita sampaikan Itu perlu kita kurangi Harusnya kamu begini Kamu kan harusnya Masa gitu aja Bunuh diri Semua hal Tentang itu tuh Menjadi tidak bisa Dipertimbangkan Karena apa Otak bagian Judgmentnya Terganggu Gitu Nah Ketika Menggunakan Narkoba Seperti kita tahu Penggunaan Narkoba ini Memang bisa Menjadi Salah satu Alternatif Melupakan Sesaat Gitu Sehingga ketika Tidak ngerti lagi Harus melakukan apa Dan mendapatkan Zat Yang bisa membuat Dia happy Temporary Tidur Temporary Atau Mungkin nyaman Temporary Ini menjadi opsi Problemnya Akhirnya Adiksi Adiksinya ini Yang kemudian Membuat dia Semana Tentang kondisinya Gitu Mary Iya Wah Benar banget Ya dok Makin seru Kan Sahabat-sahabat Nutrimax Oke Kita lanjut Tadi dokter Sempat mention Juga nih Kapan butuh Psikolog Atau psikiater Nah Kondisi bagaimana nih dok Yang Yang sulit Diatasi dengan Self-healing Terus kita Harus cari Bantuan Nah Sekaligus juga dok Tolong jelaskan Bedanya Psikolog Sama Psikiater Oke Jadi yang pertama Teman-teman Sekali lagi Cut off point Batas waktu Boleh sedih Batas waktu Boleh nyaman Batas waktu Terganggu Ketika sedihnya Rasa gak nyamannya Cemasnya Paniknya Bingungnya Ini sudah melewati Waktu dua minggu Dan mulai Menggantungi Hari-hari Ini udah indikator banget Buat cari Bantuan Ketenaga profesional Apakah itu Psikologis Apakah itu Psikiatris Apakah itu Psikolog Atau Dokter spesialis Dokteran jiwa Atau psikiater Dan sebenarnya Ketika kita ini Pengen melihat Diri kita sendiri Dok aku Sakit gak ya Dok aku ada Gaguan gak ya Itu boleh banget kok Gak harus nunggu sakit Untuk ketemu dengan Psikiater Nah jadi ketika Ketika teman-teman Sudah ngerasain Ada yang berbeda Dengan aku Ada perubahan Aku datang aja Gak harus nunggu sakit Yang berikutnya adalah Perbedaan Perbedaan Psikologis Atau psikolog Dengan psikiater Jadi kalau psikiater itu Adalah dokter Spesialis Kedokteran jiwa Jadi memang Lebih berfokus Kepada pendekatan Ke arah Patufisiologi Dari otaknya Gitu Mbak Ernie Meskipun demikian Psikologis Sosial Itu juga menjadi Bagian yang Kita pertimbangkan Jadi ketika teman-teman Bingung saya mau Ke psikolog Atau ke psikiater Silahkan Datang kedua-duanya Gak masalah Nanti ketika teman-teman Psikolog membutuhkan Mungkin intervensi yang lebih Biasanya juga akan Direfer Ke psikiater Dan saya sekaligus Menjawab Ada beberapa pertanyaan Tadi beberapa kali Aduh mau ke psikolog Saya gak punya duit Mahal Itu gitu ya Jangan lupa bahwa Untuk melakukan Pemeriksaan Kesehatan mental Itu sudah di cover Oleh BPJS Jadi kalau teman-teman Punya BPJS Gunakan BPJS-nya Gitu ya Datang ke puskesmas Atau ke vaskes pertama Dimana teman-teman Biasanya menggunakan BPJS-nya Sampaikan ke dokter Bahwa saya mau Konseling ke psikolog Saya mau konseling Ke psikiater Gitu ya Jadi nanti akan dirujuk Untuk mendapatkan Fasilitas itu Obatnya di cover Psikoterapinya di cover Semua tindakannya di cover Jadi harapannya Keuangan Tidak menjadi kendala Untuk bisa mendapatkan Terapi Atau treatment Dari psikiater Gitu Sudah terjawab ya Sahabat-sahabat Nutrimax Ya Oke Jadi kalau Zaman dulu Dengar dokter jiwa Gitu ya Spesialis tadi Kejiwaan Kayaknya Aduh Dokter jiwa gitu Yang di jalan-jalan Banyak orang Gangguan jiwa Gitu orang gila Orang gila Nah itu tuh Harus ke dokter jiwa Jadi kalau belum Ada sakitnya Boleh-boleh banget ya dok Ke dokter Spesialis kejiwaan Ke psikiater ya Boleh banget Boleh banget Dan sekarang ini Tadi yang kayak Mbak Ernie sampaikan Yang datang ke kami itu Kebanyakan malah Yang belum sampai Dengan sakit gitu ya Tapi pengen Mendapatkan screening Pengen mendapatkan informasi Itu banyak banget Persiapan ujian Gitu ya Atau misalnya Persiapan duduk Kayaknya aku Kedepan mau nikah nih Minggu depan Bulan depan Aku kok rasanya Persiapannya gini-gini Itu boleh banget Gitu Jadi jangan sampai Itu masalah Udah numpuk-numpuk Tau-tau nanti Bakalan meledak Gitu ya dok Jadi Buru-buru Ke psikiater Gak ada masalah Bisa pakai BPJS Oke Udah banyak banget Yang bilang Thank you Oke Jadi udah kejawab ya Lanjut ya Oke Nah selanjutnya dok Untuk waktunya nih Sebenarnya butuh Berapa lama sih Untuk healing Terus Self-healing itu Bisa dilakukan terus-menerus Atau gimana nih Sebenarnya Silahkan dok Ya Jadi kalau kita bicara Berapa lama sih Pengobatan Berapa lama sih Proses healing Ini sangat tergantung banget Dengan kondisi lukanya Gitu kan ya Contoh nih Teman-teman kecondet Pakai pisau Dalemnya cuma setengah senti Maka mungkin butuhnya Waktu satu bulan Tapi ketika Luka pisaunya itu Dalem banget Biasanya perlu Ngejahit dulu Perlu dikasih tambalan dulu Mungkin bisa enam bulan Gitu Jadi Jangan Ukuran waktu ini Jadi patokan Ketika kondisinya Juga berbeda Saya sering ditanya juga Mbak Ernie Dok saya depresi Teman saya depresi Kok sama dokter Santi Teman saya dikasihnya obat Ini kok saya ini Saya itu gak Bukan hipnosis Yang saya obati adalah Orangnya Perseorangannya Akan sangat berbeda Ketika Orang ini Mungkin Mohon maaf Kita bicara makanan ya Biar gampang ya Orang ini Dia gak akan Saya kasih yang cabai empat Gitu kan Orang ini Dia sama-sama Pasar nasi goreng nih Yang satu suka pedas Yang satu gak suka Yang suka pedas Cabainya banyak Yang gak suka pedas Cabainya sedikit Sama ketika Teman-teman punya trauma Teman-teman punya luka batin Atau mungkin disebut Dengan luka mental Gitu ya Berbeda kondisi Berbeda treatment Hanya Kalau kita bicara trauma Rata-rata Memang kita butuh Waktu enam bulan Sampai satu tahun Untuk bisa pulih Gitu Iya Jadi Masing-masing Berbeda-beda ya Tapi jangan diingat Yang cabainya tadi ya Kalau cabai empat Karetnya dua Cabai selaku Karetnya satu Jangan itu loh Yang diingat ya Jadi masing-masing Treatmentnya Beda-beda Karena masalah Tiap orang Memang beda-beda Ya Jadi jangan Kok dia ke dokter Santi Cuma dua minggu Terus dikasih obat Langsung cepat Kenapa saya kok Dilama-lamain Gitu Gak dikasih obat Nah Jangan gitu ya Oke Kita lanjut lagi Nah Harus gak dok Mengeluarkan biaya Yang besar Untuk healing Misalnya tadi kan Udah bisa di cover BPJS Terus misalnya Kita butuh gak nih Karena ada tuh Artis juga Dia harus mau healingnya tuh Kebali Kemudian pakai fasilitas Yang wah gitu Terus katanya Dia pulih gitu Harus gak biaya yang dikeluarkan Sangat besar gitu Ya tadi sih Bicara gini sih Bicara tentang Mengobati Atau Membetulkan Genteng Tadi ya Gitu Apakah benar Semua tindakan Yang dilakukan ini Memang sudah Menutup Luka yang ada Di genteng Gitu Jangan-jangan Hanya ngepel Dari lantai yang basah Karena bocornya aja Apakah semakin mahal Proses healingnya Itu kemudian Pasti semakin baik Belum tentu juga Banyak juga Klien saya Yang proses healingnya Itu dengan metode Yang sederhana Yaitu mindfulness Berpikir tentang Masa sekarang Mencoba untuk Memahami Bahwa kondisi sekarang Ini lebih utama Dibandingkan Masa lalunya Mencoba Mengendalikan Tentang Masa depan Itu tidak Bisa diprediksi Sepenuhnya Memahami Bahwa kita Tidak akan Mampu Mengendalikan Hal Di luar Diri kita Jadi hal-hal Seperti ini Yang lebih utama Dan itu Tidak butuh Duit jutaan Sebenarnya Karena Proses Di dalam Restrukturisasi Proses berpikirnya Gitu Nah Menariknya adalah Ketika Justru proses Memperbaiki Pikirannya Atau kognitifnya Ini mateng Tanpa traveling Pun juga bisa Gitu Oke Nah lanjutin dong Dok Tanpa traveling Bisa Artinya Gimana nih Tahapan-tahapan Yang harus kita Lakukan Misalnya kita Pas lagi cari Waktu tenang Libur Kita di rumah Atau Harus Yoga Atau Dengar musik Yang kita Suka Atau Gimana Yang pertama Yang pertama Pahami dulu Bahwa kita Ngalami Yang rasanya Tidak enak Itu apa Aduh rasanya Nggak enak nih aku Cari dulu Cari tahu dulu Nggak enak ini apa Apakah saya sedih Apakah saya cemas Apakah saya takut Apakah saya malu Apakah mungkin Saya apa Ini dipahami dulu Apa sih yang disebut Dengan rasa Nggak nyaman Kemudian setelah Kita tahu Terima dulu Oke Aku sekarang lagi sedih Nggak apa Aku sedih Berapa lama Waktu yang Kubutuhkan Untuk aku Ngerasain sedih Ini Kadang-kadang Yang bikin Bikin teman-teman Susah untuk Healing adalah Denial dulu Nggak Nggak sedih Kuat Bisa Semangat Harus bahagia Mampu Padahal Sebelum kita bisa Mencapai disitu Pahami dulu Kenapa pentingnya Memahami itu Ketika Kita Menolak Perasaan kita Otak itu Nggak akan cari Solusi Tapi ketika kita Nolak Hei oke Aku sedih Hei oke Aku cemas Maka otak Kan berpikir Eh si Santi Lagi sedih nih Yuk kita buka Yuk referensi Kemarin tuh Yang bisa bikin Dia nggak sedih Lagi apa Yuk buka Yuk referensi Kemarin yang bikin Dia nggak cemas Tapi kalau Saya aja Nolak Nolak bahwa Aku nggak sedih Aku nggak cemas Ya gimana otak Mau cari referensi Karena emang Dianggap Nggak dibutuhkan Nah setelah nanti Kita memahami Bahwa kita sedih Mungkin kita cemas Kemudian kita menerima Maka otak akan Berusaha mencari referensi Nah inilah yang disebut Dengan merestrukturisasi Merestrukturisasi Pikiran kita Direstrukturisasi Gitu Pertama Pahami bahwa Kita nggak bisa Mengendalikan Masa depan Kedua Pahami bahwa Mengharap Waktu bisa diputar Kembali Itu tidak masuk akal Dua hal itu Yang biasanya Saya sampaikan dulu Dok coba ya Kemarin saya bisa Dok coba ya Itu tidak akan membantu Karena nggak mungkin Yang kedua Dok gimana Kalau misalnya Besok dia begini Dok gimana Kalau misalnya begitu Itu juga tidak bisa Karena kita nggak pernah Bisa kendaliin Masa depan Yang bisa kita kendaliin Adalah diri kita sendiri Dan saat ini Nah melatih ini Sampai dengan Dalam tanda petik mahir Yang akan membantu kita Untuk kita bisa Lebih nyaman Dengan diri kita sendiri Prinsipnya sebenarnya itu Dan belajar tentang Resiko dan manfaat Ketika aku Melarikan diri Dari kenyataan nih Werni Resikonya apa nih Buat aku Manfaatnya apa nih Buat aku Ketika aku memilih Resign dari pekerjaanku Karena misalnya Burn out Resikonya apa untuk aku Manfaatnya apa untuk aku Jadi prinsip itu tadi Belakang Depan Manfaat Dan risiko Kemudian berfokus Pada yang tengah Yaitu saat ini Biasanya pilar itu Yang saya ajarkan Ke klien saya Pada saat proses Healing gitu ya Nah itu kan Belum ke Psikolog Atau Seater aja Nonton IG live aja Udah dapet kan Tadi pada Biu nih Aduh Bayarnya mahal Nggak sih Tuh udah dibagiin loh Sama dokter Santi Asik banget kan Bener-bener Berarti itu Dengan kata lain Kita harus Acceptance Menerima gitu ya dok Ya Penerimaan ya Mungkin perlu saya bahas adalah Ketika kita itu mengalami suatu hal yang nggak nyaman Itu manusiawi banget Kalau kita tuh marah Nggak terima Karena memang prosesnya gitu Yang pertama pasti nggak percaya Wah Nggak mungkin ini terjadi sama aku Kok bisa ini terjadi sama aku Kemudian marah Marah dengan keadaan Gila ya Ngeri banget Kok bisa gini Marah dengan keadaan Habis itu nimbang-nimbang Coba seandainya kemarin gini Coba seandainya kemarin Kemudian kita sedih nih Wah sedih Baru bisa masuk ke proses acceptance gitu Dan ini butuh proses Proses ini nggak cepat Ini yang perlu kita pahami Bahwa aku belum bisa mohon ya Temanku udah bisa Ya mungkin emang kondisinya berbeda-beda Itu Oke 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 Jadi sahabat-sahabat mutrimak Kita harus menerima Bahwa kita ini ya Apa adanya kita Kecuali kita itu adalah Nobita Temannya Doraemon Bisa lihat tadi Pindah ke masa depan Atau balik ke masa laut Pakai pintu Ajaik Oke Aduh seru banget Ngo bro Bareng dokter senti Nih kan Oke Yuk lanjut lagi Nah Apa efeknya nih dok Kalau luka batin Tidak diatasi Dengan cara yang tepat Dan benar Ya oke Jadi Kembali lagi Masalah genteng Teman-teman perlu paham Ketika kita punya genteng yang bocor Karena ini adalah term Yang biasanya Paling Paling mudah Untuk dijadikan Contoh ya Ketika kita ini Gentengnya bocor Ya Dan tidak kita perbaiki Gentengnya Salah satu yang paling kelihatan Adalah Plafonnya berjamur Gitu Ini kan Plafonnya berjamur Nah Ketika plafonnya berjamur Apakah titik yang kecil ini Akan kecil terus Enggak Ya makin hari Makin gede Makin gede Makin gede Makin gede Sama Gitu Ketika kita punya luka batin Kita punya trauma Dan itu tidak diperbaiki Maka otomatis itu akan mengganggu pikiran kita yang lain Jadi otak ini akan connecting the wrong dots Gitu Akan menghubungkan titik-titik yang salah Contoh misalnya gini Ketika mungkin ada orang di sekitar kita yang berusaha membantu Gitu kan Dengan memberikan option gitu Dengan memberikan pilihan Kita cenderung berpikir bahwa Hmm Ini orang mau ngatur saya Gitu Padahal mungkin sebenarnya bentuk proses memberikan option Inilah yang disebut dengan connecting the wrong dots Jadi menganggap apa yang di sekitarnya adalah bentuk semuanya Ini negatif atau negative automatism thinking Ini yang berbahaya Gitu nanti Nah Kenapa begitu? Ya karena proses destruksinya Atau kerusakan ini semakin besar Jadi area yang terganggu menjadi semakin banyak Awalnya mungkin yang terganggu hanya area mungkin berpikir tentang rumah aja Gitu ya Karena kan tadi bocor Sekarang bahkan sampai berpikir tentang orang pun jadi distorsi Akhirnya berpikir tentang orang pun jadi distorsi Semuanya jadi distorsi Ini kan yang tidak kita inginkan ketika proses healingnya tidak berjalan dengan baik Yang pertama Yang kedua Ada yang namanya sembuh itu dua macam Apakah ini recovery Atau fully sembuh saya bilang gitu ya Yang kedua namanya remisi Remisi ini masih ada gejala sisa Gitu Jadi ketika kita mengalami stressor Atau mengalami suatu hal yang kemudian bisa membuat ini kabuh kembali Dia bisa mengalami kondisi perluka Di dalam Jadi itu fungsinya ketika kita memastikan bahwa lukanya betul-betul tertutup Dengan sempurna Gitu Oke lanjut lagi Ini Yang jadi banyak pertanyaan Tadi saya juga udah scroll-scroll Apakah luka batin atau trauma itu bisa sembuh dan pulih dengan sendirinya dok Kembali lagi Kembali lagi Kita bicara tentang genteng bocor Itu ya Paling gampang Ketika genteng kita bocor Dibenerin Gak dibenerin Terus cuacanya gak pernah hujan Ya gak apa-apa Gitu Ya kan Gak apa-apa Kenapa dia yang gak berobat Kok dia baik-baik aja ya dok Ya karena memang stressornya dia gak ada Gitu Kehidupannya dia setelah itu baik-baik saja Gak ada hal yang bikin dia capek Tapi ketika Gentengnya gak dibenerin Tapi hujan deres Kan otomatis akan menggerogoti kembali Jadi ketika saya ditanya Bisa gak tanpa berobat Bisa gak tanpa bantuan Bisa gak kita biarin aja Luka ini begitu saja Ya tergantung Apakah bisa diyakinkan bahwa tidak akan pernah hujan lagi Apakah bisa diyakinkan bahwa kemarau terus gak pernah ada musim bang hujan Kalau bisa well it's okay Tapi ketika Kita gak bisa memastikan Maka perlu dilakukan penyembuhan yang lebih maksimal Oke 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 sahabat-sahabat mutrimah Aku udah gak sabar banget ya Dijawab pertanyaannya sama dok Santy Banyak banget Nah tapi yang menarik ini tadi ada beberapa Apakah orangnya ini-ini juga Ini dulu nih dok Kita jawab nih Dari jual baju underscore Dok gimana nih Dok gimana nih Saya punya trauma dengan psikolog Berobat topsiater saya juga takut Tadi juga ada dok Yang bilang katanya trauma dok Emang dia apain nih Aduh ke dokter Santy aja deh Kalau gitu Silahkan dok Menarik banget ketika teman-teman itu Memiliki Ke apa ya istilahnya Memiliki Kesesuaian dengan masing-masing terapis Dan itu bisa banget Bisa banget gitu ya Sebenernya gak cuman ke psikolog Sikiater aja sih Mbak Ernie Kadang-kadang kita periksa Di dalam Ke dokter opus Gini itu kan juga butuh Saya biasanya Ketika ada klien Atau misalnya ada pasien yang datang dengan saya Saya akan bilang bahwa Metode saya adalah Metode yang modelnya cepat Gitu Ya saya bukan tipe psikiater yang psikoanalisis Kenapa ini saya sampaikan di depan Karena ada juga klien Atau pasien yang pinginnya itu Metode psikoanalisis Kalau saya memang gak tipe yang begitu Saya lebih kepada pendekatan otak Pendekatan yang lebih Konkret gitu Nah ketika memang gak nyaman Dengan metode yang seperti itu Teman-teman itu sangat boleh Second opinion namanya Gitu Ya saya berharap bahwa Mungkin gak cocok dengan psikolog yang satu Atau dengan psikiater yang satu Itu tidak menjadi gambaran Bahwa semua psikolog kayak gitu Semua psikiater kayak gitu Harapannya teman-teman gak langsung Diblok gitu Oh enggak deh Psikolog tuh kayak gitu Psikiater tuh kayak gitu Jangan ke psikiater gitu ya Kalau ke psikiater itu Langsung dikasih obat Jangan salah Gak kayak gitu Terapi itu berbagai macam Ada farmakoterapi yang obat Bener Ada psikoterapi Tadi yang kayak saya contohkan Mengubah supaya struktur berpikirnya Menjadi lebih baik ya Distorsinya berkurang Ada juga yang namanya Elektrofisiologi Yang teman-teman mungkin Yang ikutin Instagram saya Maka tulisannya adalah Brain Stimulation Specialist Itu saya melakukan Stimulasi gelombang otak Itu gak pakai obat gitu Jadi gelombang otaknya Stimulasi Supaya teman-teman berpikiran Jadi lebih nyaman Itu dilakukan gitu Jadi gak selalu Dikasih obat Apalagi Stigmanya Kalau obat dari psikiater Pasti kecanduan Minta obat seumur hidup Minta ginjalnya rusak Serem banget jadi dokter gitu ya Oke Jadi jangan Jangan trauma dong ya Ya sama sih Kayak kita Milih-milih makanan Juga kadang-kadang Sekali ke rumah makan itu Kita kecewa gitu Itu ya sama lah Namanya hidup ya Jadi gak bisa langsung Dapat yang pas gitu ya Oke Semangat ya sayang Oke Sekarang dari Khoi Riza Dok bagaimana ya Berdampingan dengan Orang yang karakternya Perfeksionis Tertekan dok Aduh Jadi Tertekan tak lama-lama Luka batin Maksudnya gitu kali ya Berdampingan ini Mungkin pasangannya Kali dok Perfeksionis Tadi sebenarnya Sekilas saya Sudah Menyampaikan bahwa Kita itu Gak bisa Merubah orang lain Kan ya Gitu Kadang-kadang Kita ini Berusaha keras Untuk membuat Orang lain Berubah Gitu Boro-boro Merubah orang lain Diri kita sendiri aja Kita merubah Masih ribet ya kan Beri Nah Ini yang perlu kita Ingat-ingat tuh Gitu Kita ngabisin energi kita Yang begitu banyak Untuk merubah orang lain Dan orang lain ini Gak berubah Seperti yang kita harapkan Kita kecek Akhirnya kita yang jadi Ngerasa Aduh Sedih Kecewa Sedih Kecewa gitu ya Dan yang perlu kita ketahui Usia di atas 25 tahun Itu untuk dirubah Itu sangat sulit Gitu Yang bisa kita lakukan Apa Satu Memahami bahwa Kita tidak bisa Mengendalikan orang lain Yang bisa kita lakukan Adalah Mengendalikan Respon kita Terhadap Dia Respon kita Terhadap mereka Saya sering sekali Bikin postingan Tentang Bagaimana Gitu ya Merespon Misalnya dalam tanda petik Orang yang toxic Gitu Bagaimana Merespon Orang yang manipulatif Bagaimana Merespon Orang yang begini Begitu Tetapi Garis besar Dari semua postingan saya Adalah Save your energy Simpan Energimu Untuk Menguatkan dirimu Sendiri Ketika ada Paku-paku Beterbangan Ketika ada Hal-hal Panas Yang datang Instead of Berusaha Untuk memadamkan Apinya Itu Membantu Membongkar Pakunya Itu Lebih susah Jadi gunakan Energi Untuk melindungi Itu Dengan apa Dengan kondisi Mood yang baik Dengan kondisi Referensi otak Yang kita Lebih bagus Jadi itu Yang bisa dilakukan Henti Kurangi Berharap Orang itu Bisa paham Sama kita Kurangi Berharap Orang itu Bisa berubah Karena Kayaknya Agak Susah Dan gunakan Energi Untuk melindungi Diri sendiri Dari hal-hal Yang Aku Pak Oke Ini menarik Nih dok Dari Cici Cici 27 Dok Aku pas Kamelahirkan Bermasalah Tuh Mungkin Bisa disebut Baby blues Udah ngomongin Sih sama Suami Kenapa Kenapanya Tapi sampai Sekarang Umur Anaknya Sudah Dua Setengah Tahun Saya Masih Nggak Bisa Tuh Lihat Foto Anak Waktu Bayi Pasti Nangis Nah Gimana Nih dok Apakah Ini Jadi Luka Batin Atau Gimana Jadi Aku Nggak Bisa Menyebutkan Apakah Ini Baby blues Apakah Ini Depression Mospartum Siga Lain Karena Penjelasannya Sangat minimal Itu yang pertama Kedua Dalam Pemeriksaan Status Mental Oleh Seorang Sikiater Itu Nggak Bisa Hanya Baca Teks Saya Butuh Ngobrol Saya Butuh Dengar Intonasi Suaranya Saya Butuh Lihat Ekspresinya Gitu Ya Jadi Kalau Saya Ditanya Apakah Saya Depresi Pospatum Apakah Saya Baby blues Aku Nggak Bisa Jawab Itu Tapi Bisa Menjawab Kira-kira Langkah Apa Yang harus Dilakukan Saranku Konsultasi Gitu Nah Suami Mungkin Belum Bisa Merespon Karena Mungkin Juga Keterbatasan Pengetahuan Tentang Kondisi Ini Gitu Nah Fungsinya Datang Ketenaga Profesional Berdua Adalah Untuk Mendapatkan Informasi Syukur-syukur Kalau Ternyata Nggak Sakit Tapi Ketika Memang Sakit Maka Apa Yang Harus Dilakukan Langkah Apa Tidak Menjadi Semakin Buruk Itu Maka Dijelaskan Jadi Kalau Misalnya Teman-teman Pengen Berkonsultasi Dengan Psikolog Atau Dengan Psikiater Saran Saya Adalah Datang Langsung Untuk Berkonsultasi Atau Ketika Memilih Konsultasi Online Pilih Layak Bentuknya Adalah Video Call Jangan Yang Chat Itu Sangat Sulit Untuk Bisa Informasi Yang Lengkap Karena Suaranya Ekspresinya Itu Penting Banget Buat Saya Iya Jadi Sahabat-sahabat Putri Max Kalau Memang Punya Masalah Nggak Ada Salahnya Datang Konsul Ke Psikolog Atau Psikiater Karena Kalau Cuman Tanya Sekilas Aja Itu Kurang Digali Jadi Harus Juga Tadi Dengar Langsung Intonasinya Ekspresi Wajahnya Itu Semua Harus Diperhatikan Juga Untuk Profesionalnya Bisa Kasih Solusi Oke Gitu Ya Lanjut Lagi Nah Ini Kita Ke Yale Senturi Dok Kalau Terjadi Trauma Baru Apakah Trauma Lama Bisa Kembali Bisa Bisa Oke Bisa Kembali Jadi Harus Benar-benar Diselesaikan Ya Dok Misalnya Kita Pernah Terkilir Di Re-joint Kalau Jadi Di dalam Yang Pembungkus tulang Kan Yang namanya Ligamen Atau Megangin Tulang-tulang Gitu Pembungkus tulang Jadi Longgar Maka Disini Pasti Kemungkinan Mudah Terkilir Itu Lebih Gede Kan Werni Ya Gitu Berhati-hati Karena Pernah Terkilir Sama Karena Kita Pernah Trauma Kita Harus Lebih Hati-hati Kenapa Karena Itu Sudah Rapuh Disitu Sehingga Ketika Kemudian Terkilir Lagi Proses Penyembuhannya Pasti Akan Lama Karena Tempatnya Sama Gitu Oke Lanjut lagi Dari Octalina Underscore HR Dok Apakah Mungkin Luka Batin Atau Bahkan Depresi Yang Tidak Dirasat Sudah Bertumpuk Dapat Termanifestasi Kemunculnya Berbagai Macam Penyakit Oh Ya Ya Of course Jadi Kalau Kita Bicara Tentang Kondisi Gangguan Mental Yang Tidak Terdeteksi Dalam Tanda Petik Tidak Kita Rasakan Gitu Ya Atau Mungkin Kita Merasakan Tapi Tidak Tau Ini adalah Sakit Itu Adalah Kondisi Yang Biasanya Munculnya Kondisi Fisik Gitu Sering Migren Gitu Ya Pusing Di Belakang Tengku Kita Tidak Enak Gitu Kan Kemudian Gangguan Makan Energinya Tidak Ada Atau Misalnya Punya Mah Tapi Lama Banget Itu Tidak Sembuh Sembuh Itu Bisa Bagian Dari Gangguan Mood Gangguan Dari Kecemasan Atau Gangguan Dari Kondisi Mental Yang Lain Saya Pernah Menjelaskan Tentang Respon Fire Of Light Ketika Amigdala Kita Diserang Kortisol Kortisol Ini Dia Menyerang Kemana Ketika Lemah Adalah Lambung Maka Lambung Nya Bermasalah Ketika Lemah Adalah Mungkin Area Kepalanya Berarti Mungkin Dia Ngalamin Pusing Ketika Kemudian Mungkin Punya Gangguan Di Area Pankreas Jadi Diabetes Jadi Banyak Hal Yang Bisa Terjadi Dikarenakan Gangguan Mental Tadi Baer Oke Lanjut Lagi Dok Berusaha Sabar Menahan Tidak Marah Tapi Saat Merasa Lelah Akhirnya Saya Meledak Bila Marah Apakah Itu Sudah Termasuk Luka Batin Dok Nah Balik lagi Kita Nggak Bisa Ngelihat Apakah Ini Luka Batin Atau Nggak Apakah Ini Bentuk Bermot Atau Nggak Jadi Butuh Pertanyaan Lebih Lanjut Terkai Gitu Tetapi Satu Hal Perlu Saya Lain Adalah Ketika Teman-teman Ini Berusaha Untuk Menstabilkan Kondisi Marah Itu ada Dua hal Yang perlu Diingat Yang pertama Marah Itu Ada Step-step Jadi Dari Mulai Yang disebut Dengan Flashpoint Tersinggung Tersinggung Kemudian Marah Dari Marah Kemudian Ngamuk Itu Dari Flashpoint Teringgung Kemarah Ini Kita Punya Waktu 10-15 Menit Untuk Menjadikan Marah Atau Enggak Tapi Dari Marah Kengamuk Kita Cuma Punya Waktu Kurang Dari 5 Menit Gitu Nah Gimana Caranya Kita Mengendalikan Kendalikan Dari Mulai Tersinggung Sampai Dengan Marah Ini Metodenya Adalah Jangan Sampai Gelasnya Penuh Jadi Ketika Kita Udah Ngerasa Nggak Enak Mood Mulai Mesti Ada Yang Dikeluarin Gitu Sedikit Sedikit Supaya Gelasnya Nggak Penuh Sehingga Ketika Kita Marah Kita Nggak Muncul Sampai Ke Rage Gitu Nah Ketika Kita Sudah Tersinggung Banjiri Otak Kita Yang Di Depan Ini Dengan Kata Kata Hey Tak Andainya Aku Marah Apakah Masalahnya Selesai Hey Ketika Aku Ngamuk Apakah Kondisinya Jadi Lebih Baik Hey Ketika Aku Ngamuk Apakah Apa Yang Aku Inginkan Tersampaikan Dengan Benar Atau Tidak Hey Ketika Aku Ngamuk Resiko Apa Yang Akan Terjadi Dari Ngamuk Itu Bisa Dilakukan Dari Di Flashpoint Sampai Angger Tapi Ketika Angger Keren Hilang Sudah Tuh Nggak Ada Langsung Dair Ngamuk Gitu Oke Lanjut Lagi Aduh Kita Kasih Semangat Dulu Kali Nia Untuk Ini Nidok Ada Yang Namanya Dea Kenapa Di dalam Diri Selalu Ada Yang Bilang Ingin Meninggal Aja Aduh Serem Banget Sih Gimana Nidok Ini Udah Depresi Tingkat Berat Atau Gimana Nih Kembali Lagi Kan Mbak Ernie Aku Nggak Bisa Diagnosis Gitu Kenapa Informasinya Sangat Pendek Tapi Saranku Ketika Ada Pikiran Seperti Itu Tidak Bisa Untuk Ketemu Tenaga Profesional Itu Ketemu Tenaga Profesional Akses Dokter Atau Psikolog Terdekat Kalau Misalnya Pikiran Itu Kencang Sampai Kamu Punya Keinginan Untuk Mencari Sesuatu Untuk Menyakiti Dirimu Datang Ke UGD Minta Bantuan Orang Sekitarmu Untuk Temenin Ke UGD Supaya Bisa Dibat Gitu Oke Jadi Sahabat-sahabat Kutrimak Yang Punya Masalah-masalah Berat Atau Bahkan Luka Batin Juga Trauma Sudah Tidak Bisa Lagi Dihandle Sama Diri Sendiri Yuk Jangan Ragu-ragu Hubungin Profesional Datang ke Psikolog Atau Psikiatr Sebelum Terlambat Oke Kita Lanjut Lagi Dok Only Dari Only Angbu Dok Gimana caranya Agar tidak Teringat terus Omongan orang Yang bikin Sakit hati Padahal Kejadiannya Sudah lama Sekali Jadi luka batin Tadi yang saya Sampaikan Kita Tidak Bisa Ngendaliin Orang Lain Selain Diri Kita Sendiri Hantui Ketika Kita Mendapatkan Komentar Orang Atau Misalnya Bicaraan Orang Itu Kita Bertanya Tentang Kenapa Dia Ngomong Kayak Gitu Apa Latar Belakang Dia Ngomong Kayak Gitu Sekarang Aku Tanya Balik Mungkin Nggak Kita Akan Tahu Kenapa Dia Ngomong Gitu Mungkin Nggak Kita Ketika Kita Sudah Tahu Nggak Mungkin Kita Tahu Hal Itu Tanyakan Kembali Ke Otak Kita Rasional Nggak Ketika Aku Mikirin Itu Rasional Nggak Ketika Aku Berusaha Mencari Tahu Sedangkan Tidak Mungkin Ada Jawabannya Dari Dalam Diriku Sendiri Ketika Aku Ketemu Orang Tersebut Dan Aku Tanya Dan Dia Apakah Aku Yakin Itu Jawaban Sebenarnya Belum Tentu Jadi Solusinya Adalah Kendalikan Itu Ya Oke Dia Ngatain Aku Begitu Ya Oke Dia Mungkin Menghujat Aku Seperti Itu Tapi Apakah Memikirkan Terus Tentang Itu Kuat Saya Bisa Lebih Nyaman Atau Tidak Kan Tujuannya Menyamankan Diri Gitu Ketika Ketika Itu Teringat Sampaikan Ke Otak Bahwa Hei Oke Kita Teringat Nih Rasanya Nggak Enak Gitu Apa Yang Harus Kulakukan Supaya Perasaanku Enak Gitu Pertanyaannya Jangan Di Kenapa Tapi Gimana Cara Ngatasin Ketika Kita Nanya Kenapa Gak Akan Ada Jawabannya Gak Akan Ketemu Jadi Dirubah Metode Bertanyanya Dan Apa Gimana Cara Mengatasi Perasaan Gitu Iya Seringkali Kita Masih Bertanya Kenapa 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 Dan Nggak Ketemu Jawabannya Jadi Harus Dirubah Jadi Gimana Nih Sehingga Otak Kita Langsung Wow Ada Lampu Nih Di Atasnya Cari Solusi Benar 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 Ya Lanjut Lagi Dok Dari Desikumala 557 Dok Gimana Cara Nyembuhin Luka Batin Sementara Yang Bikin Sakit Hati Itu Kita Ketemu Setiap Hari Jaga Hatinya Gimana Dok Biar Nggak Baper Lagi Tadi Luka Batin Letaknya Bukan Di Hati Luka Batin Letaknya Di Otak Batin Kita Mental Kita Ada Di Otak Gimana Supaya Otak Emosional Yang Bekerja Di Otak Di Batin Ini Bekerja Menghandle Batin Dan Mental Kita Itu Bisa Tenang Tadi Yang Aku Sampaikan Penuhi Otak Depan Dia Bikin Kesel Ngeliat Dia Bikin Kesel Apakah Ketika Kita Ini Ketemu Dengan Orang Itu Dan Kesel Ini Membuat Kita Ini Menjadi Tidak Bisa Apa Apa Apakah Menggunakan Energi Kita Untuk Memikirkan Orang Ini Memberikan Impact Yang Baik Untuk Kita Itu Ketika Tidak So Kurangi Energi Aku Bilang Nggak Usah Pikirin Itu Nggak Mungkin Itu Bukan Dipikirin Tapi Kepikiran Cuman Yang Bisa Kita Lakukan Ngerang Energi Kita Ketika Merespon Pikiran Itu Datang Orang Yang Hanya Memberikan Kontribusi 10% Dalam Kehidupan Kita Maka Kita Juga Hanya Boleh Gunakan 10% Untuk Orang Tersebut Ketika Orang Itu Kontribusinya 0% Dalam Kehidupan Kita Kenapa Diberi Porsi Energi Yang Banyak Nggak Balance Ya Kan Nah Itu Ketika Orang Ini Kasih Kontribusi Baik Ke Kita 10% Maka Kita Kasih Juga Dia 10% Kalau 20% Kasih Dia Juga 20% Jangan Sampai Rugi Jadi Kalau Dia Ketemu Terus Sama Orang Itu Yang Nggak ada Salahnya Menghindar Juga Kecuali Kalau Suami Istri Berarti Diberesin Keprofesional Betul 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 Misalnya Ini karena temen Misalnya Temen kantor Sebisa mungkin Kita nggak usah Banyak interaksi Dengan dia Ngapain kita Buang-buang energi Tadi Bunyinya adalah Jaga Jarak Aman Mental Itu Menjaga Jarak Aman Mental Jadi Nggak Cuma Physical Distancing Tapi Mental Distancing Dok Tadi Hilang-hilang Jaga Jarak Aman Mental Minimal Jadi Kalau Kita Lagi Covid Kemarin Jaga Jarak Fisik Kalau Lagi Ketemu Orang Yang Toksik Kita Jaga Jarak Mental Oke Oke Lanjut Lagi Dok Kelamaan Luka Batin Terpendam Dan Ujungnya Ego Yang Muncul Gimana Tudok Ego Gimana Maksudnya Kurang Jelas Ya Kurang Jelas Kita Next Dulu Am 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 Oke Nah Ini Dari Tezamara Dok Gimana Agar Kita Bisa Nyaman Dengan Saat Ini Dan Tidak Khawatir Dengan Masa Depan Oke Jadi Kembali Lagi Pahamkan Diri Kita Bahwa Apakah Berpikir Berandai Tentang Masa Depan Kita Dan Merancang Terlalu Jauh Itu Bisa Membuat Kita Yakin Bahwa Itu Pasti Seperti Itu Terjadi Kadang Kadang Kita Ini Pengen Mengatur Sampai Ke Masa Depan Kita Terjauh Dan Kita Lupa Untuk Melangkah Yang Cuman Sejengkal Di Depan Kita Padahal Untuk Bisa Mencapai Masa Depan Kita Yang Terjauh Kita Butuh Melangkah Selangkah Aja Itu Itulah Kenapa Saya Selalu Minta Coba Pikirkan Cara Melangkah Yang Selangkah Dulu Karena Kalau Selangkah Ini Bisa Kita Lakukan Kemungkinan Yang Seribu Langkah Kedepan Bisa Tapi Ketika Kita Sudah Khawatir Yang Seribu Langkah Kedepan Ini Akan Mengalami Keburukan Akan Mengalami Priswa Yang Nggak Menyenangkan Kita Mungkin Ngelangkah Satu Langkah Aja Nggak Berani Jadi Rasionalnya Adalah Saya Pingin Nyebrang Jalan Kalau Ketabrak Gimana Kalau Ada Motor Lewat Bicoba Turunkan Satu Langkah Dulu Kemudian Oke Langkahku Disini Aman Kita Langkah Dikit Lagi Gitu Kan Ya Berni Oke Langkah Satu Lagi Aman Sedikit Demi Sedikit Akhirnya Kita Sampai Gitu Tapi Ketika Kita Takut Terus Jangan Motor Kenceng Mobil itu Ntar Kalau Nabrak Gimana Maka Kita Akan Stay Di Sisi Yang Satu Nggak Sampai Sisi Yang Satu Gitu Saya Nggak Pernah Minta Segera Saya Nggak Pernah Minta Cepetan Segera Bangkit Harus Bisa Enggak Makanya Saya Bikin Postingan Kemarin Gitu Hanya Dengan Bisa Bangun Tidur Saja Dan Bisa Membaca Postingan Dengan Baik Saja Itu Adalah Langkah Yang Luar Biasa Harus Diapresiasi Mau Bangun Dan Kemudian Melanjutkan Kehidupan Itu Harus Diapresiasi Jadi Nggak Usah Pikir Yang Jauh Yang Terlalu Besar Gitu Ya Dok Yuk Pelan Pelan Aja Oke Lanjut Lagi Dok Bagaimana Cara Menguatkan Diri Dari Luka Batin Yang Sifatnya Fluktuatif Sudah Sampai Dengan Konsumsi Obat Apakah Lingkungan Juga Berpengaruh Untuk Menenangkan Luka Batin Yang Ada Ya Tadi Yang Saya Sampaikan Terkait Renisi Dan Rekat Ketika Kondisi Kita Belum Rekat Maka Kemungkinan Untuk Meningkat Itu Ada Renisi Kemudian Naik Renisi Kemudian Naik Itu Terjadi Tetapi Saya Yakin Dengan Terapi Dengan Konseling Dengan Bertemu Tenaga Profisional Yang Tadinya Mungkin Fluktuatifnya Satu Bulan Tiga Kali Nanti Lama-lama Jadi Tiga Bulan Sekali Lama-lama Jadi Enam Bulan Sekali Mungkin Setahun Tidak Pernah Seperti Itu Progresnya Jadi Teman-teman Jangan Berpikir Bahwa Ketika Konseling Atau Terapi Ke Siki Sikiater Atau Misalnya Pengobatan Langsung Hilang Sempurna Bersih Bayangkan Kalau Luka Terjadi Puluhan Tahun Terus Teman-teman Datang Empat Kali Konseling Selesai Tidak Mungkin Butuh Proses Jadi Itu Yang Perlu Dilakukan Pemahaman Bahwa Proses Penyembuhan Itu Butuh Waktu Yang Lama Semakin Dalam Lukanya Semakin Lama Juga Pengobat Teman-teman Juga Perlu Tahu Bahwa Semakin Dalam Lukanya Bekasnya Juga Pasti Semakin Jelas Jadi Berharap Ekspektasinya Juga Jangan Terlalu Keras Pada Diri Sendiri Bayangin Ketika Luka Itu Dalam Dan Teman-teman Berharap Pulitnya Kembali Sempurna Tidak Mungkin Jadi Ketika Teman-teman Sudah Mampu Untuk Menghadapi Kehidupan Saja Itu Sudah Harus Diapresiasi Karena Teman-teman Pernah Punya Betapa Hebatnya Kamu Pernah Luka Segitu Dalam Sekarang Bekas Luka Masih Kelihatan Tapi Kamu Bisa Jalan Apresiasi Itu Yang Luar Biasa Diperlukan Kadang-kadang Kita Lupa Untuk Mengapresiasi Diri Kita Sendiri Atas Pencapaian Pencapaian Yang Sudah Kita Raih Aduh Jadi Melo-melo Ini Nah Dok Ada Pertanyaannya Dokter Bisa Bantu Dari Tanti Dothar Tanti Bagaimana Cara Menghadapi Gaslighter Dok Gaslighter Atau Gaslighting Boleh Duk Jelaskan Oke Perlakuannya Gaslighter Adalah Pelakunya Kembali Lagi Kita Kita Mesti Melihat Dulu Sebenernya Seperti Apa Yang Disebut Dengan Gaslighting Itu Beneran Gaslighting Atau Enggak Apakah Si Pelakunya Atau Gaslighternya Itu Adalah Tar Belakang Mungkin Berbagai Macam Kondisi Atau Tidak Orang Yang Melakukan Gaslighter Karena Kondisi Mungkin Gangguan Kepribadian Atau Orang Yang Menyakukkan Gaslighter Karena Mungkin Ada Gangguan Mental Atau Mungkin Ada Inferiority Atau Misalnya Ada Kondisi Hal Yang Lain Treatment Beda Beda Makanya Kita Mesti Periksa Pelakunya Juga Kalau Misalnya Memang Targetnya Adalah Memperbaiki Si Pelaku Nah Kalau Memperbaiki Si korban Bagaimana Saya Evaluasi Juga Efeknya Korban Apa Apakah Cemas Apakah Mungkin Deperti Apakah Mungkin Hal Yang Lain Apakah Jadi Fobia Apakah Jadi Trauma Ini Beda Juga Semoga Menjawab Pertanyaannya Ketika Teman Tadi Ada yang Nanya Gimana Mau Assessment Assessment Apakah Saya Trauma Ata Tidak Teman Teman Boleh Cek Di Self Assessment Di www.pdskji.org Itu Adalah Website Dari Perhimpunan Dokter Spesialis Dokteran Jiwa Indonesia Disitu Ada Self Assessment Bisa Trauma Bunuh Diri Kemudian Depresi Cemas Boleh Diling Diklik Disitu Nanti Nanti Aku Kasih Link Ya Aku Bisa Tulis Comment Bisa 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 Dokter Biasanya Lai Sendiri Oke Semoga Bisa Silahkan Akses Disini Teman Ji Ji J Or G Oke Sudah Sayapin Lina Iya Tuh Makasih Umake Oke Siap Siap Oke Suka Banget Didengerinnya Iya Suka Karena hosnya apa? Karena dokter nih Hosnya apa? Aduh Oke Ya ampun pertanyaannya Banyak banget Ini banyak banget Yang bertanya tapi tadi ya Ada beberapa sudah saya bacakan Itu harus Konsul ke psikiater Atau psikolog Karena ini hanya sepotong sayang ya Hanya sepotong jadi Gak bisa ya Gak bisa dijawab Maksudnya bukan gak bisa dijawab dokter Tapi jawabannya tuh bias gitu loh Ya jadi Karena maksudnya jangan Ya kok pertanyaan saya gak dijawab nih Karena pertanyaannya tuh harus Digali lebih dalam lagi ya Dan Nah sahabat-sahabat menterima itu udah banyak banget Tentang kesehatan mental Di instagramnya dokter Santi Bisa dilihat Pembahasan-pembahasan tadi juga banyak banget Yang tanya-tanya tentang selingku Nah selingku banyak saat Di instagram dokter Santi Di Nutrimax juga udah pernah dibahas ya sayang ya Oke semuanya bersyukur ada live yang gini Oke terima kasih sayang Oke oke Ya sahabat-sahabat Nutrimax Kita sudah sampai nih di ujung waktu Seneng banget ya dok ya Seru banget Ah rame banget lagi Oke Jadi Sahabat-sahabat Nutrimax Boleh kirim DM Topik-topik apa sih Yang dibutuhkan Ya khususnya tentang kesehatan mental Nanti kita bakal undang dokter Santi lagi deh ya Oke dok Ini masih ada loh yang baru join Jadi boleh dok disimpulkan Topik pembicaraan kita Pada malam ini Sahiling menyembuhkan luka batin Bukan melarikan diri dari kenyataan Silahkan dok Ya Jadi teman-teman Salah satu hal yang ingin saya highlight disini Adalah Proses healing itu Tidak sekedar melupakan saja Tapi juga memperbaiki distorsi dari pikiran kita Dan ini membutuhkan tahap yang tentu saja tidak mudah Jadi ketika teman-teman sedang mencoba untuk membantu dirinya sendiri Sedang healing gitu ya Dan mengalami kegagalan Saya harap teman-teman berbangga Kenapa? Karena kegagalan itu bukan bagian dari ketidakmampuan Tapi kegagalan ini adalah salah satu bentuk bukti keberanian teman-teman untuk mencoba Gitu Jadi saya berharap Jangan takut dengan kegagalan Apresiasilah semua kegagalan yang terjadi Karena itu tanda Anda sudah berani mencoba Untuk membantu diri sendiri Gitu Mbak Erni Oke Terima kasih ya Aduh gak kebaca ya komen-komennya Banyak yang berterima kasih kepada Dr. Santi Oke Iya Iya sayang Terima kasih Sudah bergabung dalam Instagram live malam ini Senang sekali untuk yang baru join yang ketinggalan Nanti rekamannya ada ya di Instagram live-nya Nutrimark Nanti Dr. Santi mungkin bantu di story ya dok ya Supaya yang ketinggalan-ketinggalan Bisa langsung lihat, intik, dan nonton sampai selesai Karena tadi yang ketinggalan rugi banget Makasih banyak Dr. Santi Senang banget ya Sampai ketemu lagi Sehat selalu Selamat malam Selamat malam Ia kemerni selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati